Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel Isa yang 123 Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke, ini dia data dari channel Isa yang 123 Channel ini mengunggah atau mengupload 375 video Di sini subscribernya yaitu 679.000 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 114.736.551 Di sini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia Kemudian tipe channelnya yaitu people atau orang Dan channel ini dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013 Oke, kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B+. Di sini peringkat social blade-nya yaitu ke-49.348 Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu ke-42.073 Dan peringkat penayangan videonya yaitu ke-59.103 Di sini peringkat negara Indonesia-nya yaitu ke-1617 Dan peringkat orangnya yaitu ke-5.341 Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 12.397.000 Data di sini menurun 27% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 63.000 subscriber Data di sini menurun 47,5% Dan di sini kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 2.100 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 14.700 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 103 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 723 dolar Oke, kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Di sini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 3.100 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 49.600 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 37.200 dolar Dan tertingginya yaitu 595.000 dolar Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi di sini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke, di sini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 3.100 dolar Sebelum dikalikan, kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke, kita sudah di Google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Di sini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.444 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke, kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Di sini kita tinggal mengalihkan saja Jadi 3.100 dolar dikali 14.444 rupiah Hasilnya yaitu 44.777.950 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 37.200 dolar Dikali 14.444 rupiah Hasilnya yaitu 537.335.400 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke, data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel Isa yang itu sendiri Sekian info dari saya Semoga bermanfaat